Intro Halo, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dalam perlindungan harian kita Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan Kita katakan Melayani lebih sungguh Melayani, melayani lebih sungguh Melayani, melayani lebih sungguh Tuhan lebih dulu Melayani kepadaku Melayani, melayani lebih sungguh Mengasihi, mengasihi lebih sungguh Mengasihi, mengasihi lebih sungguh Tuhan lebih dulu Mengasihi kepadaku Mengasihi, mengasihi lebih sungguh Amin Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita Dari Injil Markus Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-45 Demikianlah firman Tuhan dengan berikub Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Dan Yesus berjalan di depan Murid-murid merasa cemas Dan juga orang-orang yang mengikuti dia Dari belakang merasa takut Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya Dan ia mulai mengatakan kepada mereka Apa yang akan terjadi atas dirinya Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala Dan ahli Alitaurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Dan ia akan diolok-olokkan Diludahi, disesat, dan dibunuh Dan sesudah tiga hari ia akan bangkit Lalu Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Jemideus mendekati Yesus Dan berkata kepadanya Guru, kami harap supaya engkau kiranya Mengabulkan suatu permintaan kami Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu? Lalu kata mereka Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang di sebelah kirimu Tetapi kata Yesus kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Tetapi hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Itu telah disediakan Mendengar itu Juga sepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus Dan Yohanes Tetapi Yesus membangkit mereka Lalu berkata Kamu tahu Mereka yang disebut pemerintah Bangsa-bangsa Pemerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya Menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ini menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ini menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Amin Bapak ibu seorang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setelah panjang lebar kita membaca ayat Tuhan yang akan kita renungkan hari ini Dan sebagai tema bagi kita ialah Melayani bukan dilayani Sekali lagi Melayani bukan dilayani Bapak ibu seorang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jikalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang telah kita baca Yang kita renungkan hari ini Mulai dari ayat ke-32 sampai ayat ke-45 Dikatakan disitu mengenai pemberitahuan ketiga Tentang penderitaan Yesus Dan apa yang sudah disampaikan Yesus Telah memiliki tanda-tanda kepada murid-murid Bahkan juga kepada orang-orang yang mengikuti dia Kita lihat yang ke-32 Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem Dan Yesus berjalan di depan Namun murid-murid merasa cemas Bahkan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang juga Merasa takut Yang biasanya mereka tidak mengalami kecemasan Yang biasanya mereka tidak mengalami ketakutan ketika bersama dengan Yesus Karena mereka telah melihat ada mucijat Ada kuasa dalam diri Yesus Namun ketika mereka menuju Yerusalem Ketika Yesus berjalan di depan Ada ketakutan menghampiri kehidupan murid-murid Dan juga orang-orang yang mengikuti Yesus dari belakang Dan Yesus mengetahui apa yang mereka alami Apa yang sedang mereka cemaskan dan apa yang orang-orang takuti Ketika berjalan di belakang Yesus Sehingga Yesus kembali memanggil ke-12 murid-murid Dan mulai berkata kepada mereka Jikalau kita membaca ke-33 dikatakan Sekarang kita akan pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam Kepada ahli-ahli daurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman Ini adalah kali ketiga Yesus memberitahukan tentang penderitaannya Kepada murid-muridnya Namun apa yang disampaikan oleh Yesus Ditanggapi oleh Yaakobus dan Yohanes Yaitu anak-anak daripada Jebedius Mereka mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus Guru kami harap supaya engkau kiranya Mengabulkan suatu permintaan kami Ketika mereka menjumpai Yesus dan bertanya Setelah Yesus menyampaikan kali ketiganya Tentang penderitaannya akan dia alami Bahwa anak manusia akan dihakimi Dan diserahkan kepada baksa-baksa Yang tidak mengenal alam Mereka menyampaikan sebuah permintaan Yang itu dikatakan Perkenankanlah hati Duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang di sebelah kiri Dan permintaannya langsung dijawab oleh Yesus Yesus berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Bapak Ibu selalu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Para murid-murid Terkhusus Yaakobus dan Yohanes Telah melihat bagaimana kuasa Yang boleh dimiliki oleh Yesus Kristus Sehingga ketika Yesus bertanya Tentang siapakah Yesus bagi mereka Yesus murid bertanya Bahwa Yesus adalah Nabi Ada yang berkata adalah Mesias anak Allah yang hidup Ini membuktikan Bahwa murid-murid Percaya Yesus sudah membangun kerajaannya Dan akan mencari raja Atas orang-orang yang percaya Sehingga mereka meminta Supaya telah Yesus boleh mengangkat mereka Memperkenankan mereka Dulu dalam kemuliaannya Yang seorang di sebelah kanan Dan seorang di sebelah kiri Ini adalah satu permintaan yang logis Yang boleh mereka sampaikan Karena mereka telah melihat Kuasa daripada Yesus Kristus Sehingga mereka tidak Memiliki keraguan Untuk meminta itu Kepada Yesus Kristus Karena Yesus sanggup Dan akan memiliki kemuliaan itu Dan akan duduk dalam Tata kemuliaan itu Namun Yesus menjawab kepada mereka Kamu tidak tahu Apa yang kamu minta Namun Yesus memberikan penjelasan kepada mereka Tidaklah demikian Di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan dikatakan yang kemuliaan Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Dan yang kemuliaan Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Bapak ibu sangat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus menjelaskan kembali Maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia Dia datang sebagai raja Yang seharusnya dilayani Namun Yesus berkata Dia datang bukan untuk dilayani Namun melayani Orang-orang yang berdosa Sehingga mereka memperoleh keselamatan Dan inilah hindak yang mau dilajarkan Yesus Kepada kita orang-orang yang percaya Sebagai orang-orang yang dikasih Supaya kita tidak hanya peduli dengan kehidupan kita Sebagaimana yang dipikirkan oleh Yakubus dan Yohanes Ketika mereka meminta Duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Dalam tata kemuliaan Yesus Kristus Yang Yesus berkata Jikalau Engkau ingin yang terbesar diantara yang lain Maka enaklah Engkau menjadi pelayani Bahkan menjadi hamba Bagi atau untuk semua orang yang ada di sekitarmu Belajarlah dari Yesus Dia datang ke dunia Menjadi pelayani Bukan dilayani Namun melayani Inilah yang menjadi mengangkat derajat itu Semakin lebih tinggi dihadapan Kristus Mengajak kita memiliki kerendahan hati Bukan kesombongan Yang membuat kita lupa akan tugas tanggung jawab kita Sebagai orang percaya Sebagai murid-murid yang telah dipilih oleh Yesus Kristus Yesus berkata Engkau ingin menjadi pelayani bagi semua orang Sebab Yesus atau anak manusia datang ke dunia Bukan dilayani Melainkan melayani Dan memberikan nyawanya Bagi semua orang Demikian dengan hidup kita Sebagai pengikut Kristus Bagaimana dengan firman Tuhan Bagaimana Yesus menyampaikan ketiga kalinya Tentang penderitaannya Mengajarkan kita Bagaimana Yesus merendahkan dirinya Dan melayani kita orang berdosa Untuk boleh memperoleh keselamatan itu Dan tugas tanggung jawab kita Sebagai orang percaya Lewat kebenaran firman Tuhan Dan kita renungkan hari ini Kita diajar juga Menjadi pelayan Bagi sesama kita Bukan menjadi Sombong Menjadi angku Ketika kita mengetahui kebenaran itu Kita diajar Supaya kita Menjadi pelayan Bagi sesama kita Melayani Bukan dilayani Bukan dilayani Sehingga nama Tuhan Semakin dipermuliakan Kebenaran firman Tuhan Injil Yesus Kristus Semakin tersebar Dimanapun kita Berada Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kebenaran firman Tuhan Hari ini Memenekukan hati kita Supaya kita Memiliki kerendahan hati Untuk boleh melayani Bukan dilayani Supaya kebenaran firman Tuhan Semakin tersebar Sebagaimana yang diminta Oleh Yaakobus dan Yohanes Supaya duduk Di sebelah kiri dan sebelah kanan Allah akan menentukan Apa yang menjadi bagian kita Ketika kita Sungguh-sungguh Mengerjakan tugas Tanggung jawab kita Sebagai orang percaya Belajar dari Kristus Bukan dilayani Namun melayani Mari Bapak Ibu terkasih Mari miliki hati Yang memelayani Dalam Kristus Sehingga kita akan menikmati Dikasih karunenya Yang boleh melimpah Dalam hidup kita Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi kami Kembali bersyukur Kepala firman Tuhan Yang mengajarkan kami Terus berpengharapan Kepada Tuhan Bahkan menjadi Orang-orang percaya Yang memiliki hati Yang rendah hati Di hadapan Tuhan Sehingga kami Boleh sungguh Memelayani Orang-orang yang ada di sekitar kami Sebagaimana Allah Yang telah Memberikan contoh Yang luar biasa Dalam hidup kami Yesus Kristus datang ke dunia Sebagai Raja Bukan dilayani Namun memelayani kami Memberikan penebusan Bagi setiap Kami orang yang berdoa Sehingga kami boleh diampuni Dan boleh memperoleh Keselamatan Yang daripada Yesus Kristus Tuhan tolong Bukan kami Sehingga hidup kami Jadi seorang berkat Dimanapun kami berada Lewat prinsip Bahkan keteguan Yang kami miliki Yang memelayani Sebagaimana Yesus telah Ajarkan Kepada murid-murid Mereka akan Kepada kami Hari ini Terpuji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih